Halo semuanya, selamat datang di channel AquaZone. Kolam terpal merupakan sebuah media ternak ikan yang makin populer di kalangan pembudidaya ikan sekitar tahun 2014 atau 2015 hingga saat ini. Kelebihan kolam terpal adalah tidak memerlukan lahan luas, mampu menampung ikan lebih banyak serta perawatan yang lebih praktis. Karenanya tentu pemilihan terpal yang tepat bagi kolam ikan kalian sangat penting. Terdapat beberapa hal yang perlu kalian perhatikan saat memilih terpal, misalnya mengamati bahannya, mencermati tujuan penggunaannya, juga perhatikan kualitas produknya serta sesuaikan tipe atau ketebalan terpal dengan kebutuhan. Sebagai informasi tambahan, setiap produk dari beraneka brand yang kami sebutkan di sini sudah dilengkapi dengan ring mata ayam apabila kalian melakukan pembelian. Bagi kalian pembudidaya ikan, simak sampai tuntas pembahasan aquascape kali ini rekomendasi 5 merek terpal terbaik untuk kolam ikan. Tapi sebelum lanjut, bantu channel ini dulu yuk dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah, serta jangan lupa klik tombol loncengnya juga agar kalian bisa terus mendapatkan video-video terbaru dari channel AquaZone. Nomor 1. Dua Koi Terpal Kita langsung buka dengan produk dari brand lokal Dua Koi yang memproduksi beberapa jenis terpal yakni terpal plastik, terpal kolam, dan terpal PVC. Satu jenis terpal merk ini yang digunakan sebagai atap sementara diraju dengan plastik sedemikian rupa sehingga memiliki lubang kecil untuk memungkinkan angin melewatinya. Lubang-lubang tadi menghadirkan keteduhan serta membuat pernapasan tidak terhambat bagi yang berlindung di bawah terpal tersebut. Terpal ini juga menyediakan tipe beragam yaitu A2, A3, A5, A8, hingga A12 dengan bobot dan ketebalan yang berbeda-beda. Seperti terpal pada umumnya, Dua Koi ini juga menawarkan banyak ukuran bahkan dapat kalian custom sesuai dengan kebutuhan. Dapatkan terpal dua koi dengan berbagai tipe, warna, dan ukuran seharga mulai Rp30.000 hingga Rp80.000 di pasaran. Silahkan klik link yang sudah kami share di kolom deskripsi jika kalian memerlukan spesifikasi lengkap, link pembelian murah, maupun harga terupdate-nya. Nomor 2. Sakura Terpal Tipe A12 Kalau terpal dari brand Sakura ini dikenal merupakan terpal plastik yang memiliki tekstur yang halus, dilengkapi lapisan cairan laminasi UV sehingga cahaya matahari yang masuk tidak akan merusak lapisan terpal. Produk terpal dari Sakura ini juga menyediakan berbagai macam ukuran, seperti 2x2, 2x3, 2x4, 3x2, 3x3, 4x5 meter, dan seterusnya. Ukurannya juga bisa di custom sesuai dengan kebutuhan kalian. Kami informasikan harga terpal ini per meter perseginya adalah Rp15.000 di marketplace. Sebelumnya, teliti spesifikasi lengkap, link pembelian murah, dan harga terupdate-nya melalui link yang telah kami bagikan untuk kalian pada kolom deskripsi. Nomor 3. Lotus Terpal Lembaran Tipe 8 Ukuran 4x6, 3x5, dan 6x8 Yang selanjutnya ada produk terpal dari Korea dengan nama brand Lotus yang tahan air dan tahan panas. Lotus menghadirkan terpal yang bisa kalian manfaatkan untuk berbagai keperluan seperti media untuk menjemur hasil panen, musa, tenda, kolam ikan, hingga penutup bahan-bahan bangunan. Ukuran yang ditawarkan brand ini disesuaikan dengan jenisnya, seperti A3 di roll 1 gulungan mencapai bobot hingga 26 kg. Selain itu, ada A8 berukuran 5x6 dengan bobot sekitar 6 kg. Kami informasikan kalian bisa mendapatkan beraneka ukuran dari produk ini seharga mulai Rp130.000 hingga Rp455.000 per lembarnya di marketplace. Agar kalian lebih yakin, silakan klik link yang sudah kami bagikan di kolom deskripsi untuk mendapatkan spesifikasi lengkap, link pembelian murah, dan harga terupdate-nya terlebih dahulu. Nomor 4. Soki Terpal Tipe M2 Kalau terpal Soki yang tahan air dan panas ini juga bisa kalian gunakan untuk berbagai kebutuhan seperti tikar atau pelapis duduk, untuk membuat kolam, menjemur jagung maupun padi, hingga menjadi penutup mobil muatan. Selain itu, terpal ini bisa juga dimanfaatkan sebagai penutup kolam renang, untuk tenda warung, penutup barang, dan lain sebagainya. Juga terdapat lubang ring pada bagian pinggir terpal, tentunya membuat ukuran produk ini jadi berkurang sedikit menjadi 10 cm hingga 20 cm. Terpal yang terbuat dari bahan PE dan plastik premium, serta berkualitas tinggi ini juga bisa kalian daur ulang lho. Bagian jala tenun yang dimiliki produk ini begitu rapi dan profesional. Ketebalan dari produk ini yaitu 85 GSM dengan ukuran yang bervariasi 3x4, 6x8, 5x7, dan 4x6 meter. Kalian juga bisa request ukuran yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Dapatkan produk ini di pasaran seharga mulai Rp19.800 hingga Rp39.600. Untuk lebih memastikan, jangan lupa terlebih dulu cek link yang sudah kami share di kolom deskripsi ya. Dan di sana kalian bisa menemukan spesifikasi lengkap, link pembelian murah, dan harga terupdate dari produk ini. Nomor 5. Orkid Terpal Orkid merupakan salah satu brand terpal yang memproduksi terpal berbahan dasar PVC semi-karet dengan ketebalan mencapai 0,5 mm. Terpal PVC Orkid ini diklaim memiliki ketebalan yang paling tinggi di antara terpal merek lainnya. Bahannya memiliki kerapatan yang baik sehingga bisa tahan hingga 5 hingga 6 tahun penggunaan, dilapisi UV protection sehingga tidak mudah rusak atau memuai apabila terpapar sinar matahari dalam waktu lama. Terpal ini banyak digunakan sebagai media untuk budidaya ikan, bahkan sebagai media pelapis tambak. Ukurannya pun beragam, salah satunya terpal untuk kolam ikan berukuran 2 x 1 x 0,5 meter. Selain itu untuk ukurannya, Orkid juga bisa dikustom sesuai dengan kebutuhan kalian. Dapatkan berbagai ukuran terpal ini di marketplace seharga mulai Rp170.000 hingga Rp680.000. Silahkan klik pada link yang telah kami share di kolom deskripsi, di sana kalian bisa mendapatkan informasi terkait spesifikasi lengkap, link pembelian murah dan harga terupdate-nya. Nah, itulah rekomendasi 5 merek terpal terbaik untuk kolam ikan. Kalau kalian punya rekomendasi merek terpal terbaik untuk kolam ikan lainnya, kalian juga bisa share di kolom komentar. Dan seperti biasa, sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa like-nya dan juga share video ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!